Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan webinar yang dulu yang mungkin kita dengan judul Pegangguran Berulang belum sempat menjawab pertanyaan Ibu-Ibu yang cukup bagus. Oh enggak silakan Bu. Oke jadi begini mengenai ini sebelumnya yang lebih bisa menjawab dokter Andrologi ya. Mungkin disini kita punya dokter Andrologi, dokter Andrian. Tapi secara umum begini Bu, jadi kalau ada alergi sperma apakah itu sperma alergi dengan dirinya sendiri jadi autoimun antara sperma dan sperma sehingga saling nempel dan sebagainya atau ibu jadi maaf ya misalnya lendir cervix ibu itu alergi terhadap sperma jadi sperma itu akan susah masuk ke dalam vagina yang lanjut ke dalam uterus itu akan jadi mati spermanya. Tetapi ini ada solusinya misalnya yang paling sederhana supaya sperma tidak punya protein yang ditolak oleh vagina atau rahim sperma ini dicuci dulu Bu. Jadi kita akan melaksanakan dengan program misalnya inseminasi. jadi inseminasi itu sperma dicuci dulu Bu. Dicuci dipusing pakai centrifuge kemudian diberenangkan jadi sperma itu seperti apa ya pakaiannya digantilah pakaian yang lama ini diganti proteinnya dilepas dengan cara dicuci tadi kemudian kalau sperma sudah bersih baru sperma ini kita masukkan melalui inseminasi dan kalau misalnya kita mau teknik yang lebih tinggi emang dengan bayi tabung jadi sperma yang kita pilih sperma yang bagus yang untuk menghindari alergi antara sperma dengan sperma jelas sudah tidak tapi sperma dengan ibu dengan karena itu memang protein asing ya Bu ya itu bisa kita kurangnya bahkan bisa kita hilangkan faktor alergi tadi ya walaupun itu haknya dokter andrologi tapi dengan inseminasi mungkin dengan bayi tabung itu bisa kita atasi Bu. Jadi ibu mengalami keguguran 6-8 minggu mestinya kita harus cari dulu ini jadi pada kehamilan yang gugur pada usia muda jadi dibawah 10 minggu kalau sudah gugur gitu itu biasanya ada kelainan dari lebih awal dari apa pertemuan janin dan apa pindung telur dan sperma kenapa 6-8 minggu sudah gugur berarti ini calon janin yang masih dalam bentuk ini mungkin sudah kurang bagus dari awalnya sehingga 8 minggu sudah gugur ya nah seperti ini memang mestinya harus kita cari dulu kenapa sebabnya ya nah sebab guguran seperti ini kalau baru sekali sih mungkin ya kita tetap cemas ya Bu ya tapi mungkin masih bisa kita beri kesempatan begitu menstruasi 3 bulan 6 bulan dengan catatan sudah dicari sebab-sebab lain misalnya faktor Pak mungkin ibu sering dengar acah kemudian ada antibody anti sperma tadi kemudian sudah dicek infeksi misalnya toksoplasma rubella dan sebagainya sudah kita disingkirkan mungkin kita bisa mengulang 3-6 bulan sudah boleh bahkan 3 bulan mau nggak kita mulai lagi saja tidak usah apa ya kita menunggu terlalu lama tapi dengan catatan dokter itu sudah mencari sebanyak-banyaknya apa sih kira-kira penyebab kok gugur di bawah 8 minggu jadi beda Bu ya gugur di 8 minggu itu berarti kemungkinan embryo yang jadi itu bukan embryo yang bagus tapi kalau kehamilannya sudah sampai ke 14 minggu 16 minggu mungkin janinnya sudah tumbuh bagus nah faktor lain dicari ya misalnya misalnya tadi ada kekentalan darah kemudian bentuk rahim yang tidak normal itu bisa kita cari kalau kehamilannya lebih dari 12 minggu tapi kalau kurang dari 8 minggu kemungkinan besar ini kelainan dari janin apa dari embryo dan ini mungkin yang paling susah adalah apabila ada kelainan kromosum antara suami dan istri atau salah satu itu yang gak repot ya jadi kelihatannya aburtus tapi ternyata malah sulit aburtus itu ya ada kelainan enggak ya kalau misalnya tidak ada mestinya pada waktu dulu keguguran yang ketiga itu hasil aburtus dari si cawan janin itu dicek apakah janinnya yang ada kelainan kromosum jadi ini agak sulit kalau sudah tiga kali ibu harus sewasa betul tadi yang diperiksa semua itu sudah benar bu sudah dicek semua sudah negatif semua apa baik semua termasuk tadi kelihatannya sperma juga di cek lengkap sampai DNA fragmentasi kalau itu bagus memang yang masih belum terperiksa adalah kromosum jadi apalagi tadi seperti saya katakan pada pertanyaan sebelumnya kurang dari 10 minggu berarti kemungkinan adalah embryo yang tidak siap untuk tumbuh baik dalam rahim jadi saya kira ini harus di harus dikeliti dengan baik diperiksa dengan baik terutama kalau sudah tiga kali berturut-turut kromosum mesti harus di cek jadi begini penyebab keguguran berulang jadi dua kali lebih itu ada kromosum ada kelainan sperma ada kelainan hormon ya ada kelainan embryonya sendiri kemudian faktor usia tapi usia ibu tadi masih cukup baik ya kemudian ada faktor yang paling repot nih faktor yang tidak bisa diketahui jadi ibunya normal bapaknya normal tinggal genetiknya yang belum dicari jadi monggo kalau misalnya tadi sudah diperiksa hampir semuanya normal tinggal genetiknya bagaimana bu kita berangkat dari usia ya bener ibu bagus banget laporannya hamil di usia 40 tahun ya kita berangkat dari usia dulu bu ya ibu hamil usia 40 tahun itu salah satu berkah yang luar biasa karena pada usia 40 tahun kondisi telur perempuan usia 40 tahun itu mengenai jumlah itu sudah menurun kualitasnya juga sudah menurun nah kalau misalnya terjadi pembuahan ini risiko terjadi gangguan pertumbuhan atau kalau kalau ilmiahnya gitu calon embryo yang jadi calon embryo yang mungkin tidak normal gitu namanya eploid ya bu ya tapi pada usia 40 tahun itu biasanya mencapai 60% itu embryonya tidak normal normal yang namanya unaploid dan ini kalau misalnya tumbuh biasanya juga akan terjadi gangguan pertumbuhan ya atau mungkin maaf ya cacat bawaan nah sekarang kalau ibu memang sekarang sudah hamil ya maka tolong ibu dengan pola hidup yang sehat pola makan sehat dan sebagainya kemudian mungkin asam folat asam folat itu penting karena asam folat itu kecuali membentuk seluruh sel tapi yang penting adalah supaya garis tengah si bayi ini nanti terutama bagian-bagian sarah itu tidak apa namanya ya tidak ada gangguan jadi misalnya ada bibir sumbing ada apa ketonjolan pada otak tulang belakang dan sebagainya itu sering terjadi pada ibu-ibu yang usianya sudah agak lanjut ditambah kurang asam folat jadi neural tube defect jadi terutama di apa namanya ya garis tengah syaraf neural tube ya tabung syarafnya sering nutupnya tidak sempurna sehingga misalnya ada tonjolan di belakang kepala atau di depan kepala seperti tonjolan karena tidak sempurna nutup bisa terjadi atau mungkin ada sumbing dan sebagainya bisa terjadi jadi mungkin ibu harus cukup makan sehat kemudian asam folat yang cukup tinggi kemudian kalau biasanya kalau ibu-ibu normal itu di bawah 40 tahun itu asam folat mungkin 400 mikro perhari cukup tapi mungkin dengan usia 40 mungkin ibu minimal 2000 mikro perhari jadi 2 gram perhari kemudian ditambah vitamin D ya kemudian masih harus ditambah dengan vitamin E misalnya vitamin E jadi vitamin D itu penting sekali dengan kalsium jadi monggo ibu dengan pola hidup normal pola makan sehat dengan apa nanya terjadi tadi ya vitamin vitamin khusus asam folat terutama vitamin D vitamin E kalsium dan protein yang cukup ya mungkin gini pertanyaan bagus tapi ada tolong dibedakan ini golongan darah sama resus ya resus itu nanti lebih rumit tapi golongan darah dulu bu ya jadi memang sering ibu-ibu itu keliru kalau golongan darahnya ibu O mesti bayinya O ternyata tidak bu golongan darah ibu O golongan anak sering beda kadang-kadang ikut ayahnya B atau O nah pada golongan darah yang tidak sama antara ibu dan bayi bisa saja sih kalau misalnya itu terjadi suatu kontradiksi atau penolakan dari tubuh ibu terhadap si janin itu bisa ya tapi biasanya pada kasus-kasus yang kita dapatkan dan biasanya kejadian setelah lahir akan terjadi keadaan dimana penghancuran darah janin ini lebih banyak sehingga janin jatuh dalam keadaan iktrik neonaturum jadi kekuning-kuningan pada keadaan yang berat itu darah janin itu bisa diganti ibu ya misalnya darahnya janinnya golongannya darahnya A misalnya ibunya O waktu di dalam perut masih bisa bertahan tapi kalau di dalam sudah keluar ini kadang-kadang si janin jadi kuning sekali perlu diganti transfusi namanya ya itu kalau hanya golongan darah tapi kalau sudah sampai ke resus ini fatal bu ya ibu dengan resus negatif ya orang Indonesia itu kira-kira 90% lebih resusnya positif bu ya jadi kalau ada pasien dengan resus negatif itu sering menyebabkan suatu penolakan yang hebat karena darah itu ada proteinnya nah protein si bayi ini mungkin tidak cocok dengan protein si ibu ini akan ditembak abis-abis dari si ibu biasanya pada kehamilan pertama mirip dengan beda golongan darah tadi bayinya lahir tapi jadi kuning pada bayi jadi apa neonatus yang kuning iktrik neonaturum tapi bahayanya ini bisa diatasi dengan ganti darah tadi ibu ya untuk bayinya tapi biasanya pada kehamilan kedua dengan resus yang berpindah itu biasanya akan terjadi penolakan yang hebat sehingga biasanya si janin itu dia akan bisa tumbuh sempurna biasanya janin akan mati di dalam kandungan ibu dan pada keadaan yang ekstrim lagi misalnya ibu ini hamil lagi pertempurannya makin hebat bahkan dua-duanya sering tidak tertolong kalau itu faktor resus karena pada faktor resus ini pun kalau misalnya terjadi perdaraan dengan ibu misalnya resusnya kok negatif itu hanya boleh ditransfusi dengan golongan darah yang sama dan resusnya negatif jadi misalnya kemarin saya menolong pasien dengan resus negatif yang orangnya itu keturunan Afrika, Eropa jadi biasanya agak beda orang Asia dengan Eropa, Eropa itu banyak resusnya negatif ke Indonesia kebalik, nah pada waktu mau persalinan kita sudah tahu resikonya adanya perdaraan kita pun tak ke PMI ternyata golongan darah yang sama dengan resusnya negatif itu yang ada seluruh Indonesia itu hanya ada dua yang satu di Bandung, yang satu di Batam tapi PMI mendukung bukan misalnya kasut itu, PMI akan mengusahakan karena itu sudah ada perkumpulan orang-orang yang resusnya negatif ya begini ya ibu ya hidro-saving itu adalah suatu keadaan dimana saluran tuba entah kanan entah kiri tertutup karena tertutup tidak ada irikasi yang bagus di saluran tuba yang tertutup sehingga ada pengumpulan cairan itu yang namanya hidro-saving jadi hidro itu cairan, salving itu saluran kalau sudah ada hidro-saving entah besar atau kecil itu berarti sudah menunjukkan suatu ada suatu faktor proses inflamasi di dalam saluran yang terkena entah kiri atau kanan, entah dua-duanya biasanya untuk diobati dengan pengobatan medikamentusan namanya ya itu agak sulit bu dan kalau misalnya diobati pun dari hidro-saving itu akan selalu cairan itu akan bertambah dan dia mengalirnya tidak bisa mengalir ke rungga perut ya karena tertutup ya dia akan mengalirnya ke rungga rahim nah karena cairan ini sifatnya inflamasi atau gampangnya mirip reaksi infeksi gitu kalau dia masuk ke dalam rahim dan itu terus-menerus bukan bayi tabung pun misalnya terjadi pembuahan normal dia masuk ke dalam rahim, dia akan teracuni oleh cairan yang berasal dari hidro-saving tadi sehingga akan menyebabkan tidak tumbuhnya embryo di dalam rahim makanya di beberapa literatur bahkan 80% lebih ya jadi kalau hidro-saving sebelum melakukan tindakan bayi tabung ya kalau memang itu mengganggu hidro-saving-nya diambil saja jadi saluran yang sudah melempung tadi yang sudah rusak itu kita potong saja karena ibaratnya gini rahim ibu bagus ya di sebelah kanan itu ada saluran ya kiri juga ada saluran kalau misalnya saluran ini tidak mengalir maka yang kiri tadi akan jadi satu ini ngomong jelek ya ibu, kayak comberan gitu nah comberannya ada suatu lingkungan yang toksis atau beracun terhadap rahim jadi sebagus apapun rumah ibu kalau di kiri kanan atau di kiri salah satu itu ada tumpukan cairan yang tidak normal pasti akan mengganggu rumah yang bagus ini pun jadi kalau memang hidro-saving-nya kira-kira kita pertimbangan itu bisa lebih baik diangkat lebih baik diangkat tuh sekarang dengan laparoskopi itu kan lukanya sedikit ya dan kadang-kadang kalau satu salurannya masih bagus setelah hidro-saving ini diangkat hamil sendiri bu dari salurannya masih sehat hal yang cukup dilematis karena sering ibu-ibu kok salurannya kok malah diambil dibuang iya karena saluran yang kena hidro-saving itu sudah rusak jadi kalau kita ngomong agak keren sedikit arsitektur di dalamnya sudah rusak bu jadi arsitektur dalam saluran tubuh itu bagus sekali bu ya kayak sel yang tersusun bagus kemudian ada bulu-bulu halusnya yang di dalam saluran tubuh itu bergerak seperti kaki seribu itu bu ter-ter-ter disuruh jadi dia bisa mendorong embryo ke alah rahim nah kalau saluran tadi sudah membengkak hidro-saving namanya ya kiedy kaki seribunya sudah putusр putus ibu jadi misalnya misalnya ingin ngomong istimewa jadi kehamilan tidak bisa didorong sampai ke rahim sehingga si embryo akan tumbuh di tengah-tengah saluran tuba makanya ada namanya istilah kehamilan dalam saluran kehamilan etopik, kehamilan di luar kandungan hamilnya tidak di kandungan tapi berhenti di saluran yang tidak lancar lagi saya kira begini ya, selama embryo yang kita simpan kualitasnya baik biasanya kita simpan yang kualitasnya baik ya Pak ya kemudian kondisi ibu terlepas dari risiko-risiko keguguran berulang seperti yang saya sebutkan tadi saya kira makin cepat makin baik ya Pak ya kalau misalnya ibu nambah usia-nambah usia ya dengan sendirinya risiko penolakan rahim terhadap embryo yang ditanam itu makin meningkat tapi kalau sekarang ibu usia 35 tahun ideal banget ya ayo ibu sekarang jangan gebah belasan ke 37 selamat menikmati selamat menikmati